Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ilahhadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa sohbihi wa ahli baytihil kirom Wa khususan diwalidaina wa ajadadina wa jadadina Wa masyayikhina wa asatizina Wa akribaina wa astiqaina Wa liman law hakkun alaina Wa khususan di mu'alifi adal kitab Wa li jami'il mu'alifin wal muhadisin Wal mu'alimin wal muta'alimin Wa ila jami'il mu'asisi masjidina hadasabidillah Wa man yu'amirunahu wa usulihim wa furuhihim Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Anamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'buduwa Ketika seseorang Termasuk kita Mengalami kematian Jadi Fa'inna ka'an koribin tu'ayinu yaumal kiamah Jadi Kita semua pasti segera mengalami secara nyata kiamat itu Yaitu apabila sudah Ida muta'ah Apabila sudah meninggal Nah ini Dengan yang lalu Kata al-Qamah Setelah jenazah itu dikubur Beliau katakan Meninggal Maka dia telah mengalami Jadi ayahnya itu mengalami secara nyata Hari kiamat itu Saat itulah dia Apakah mengalami Hal yang menyenangkan Yang nikmat surga Atau mengalami Penderitaan Anar Dan Ketemu dengan malaikat Dalam hal ini Mungkar nakir Nah Mungkar nakir tergantung Apa Tampilannya tergantung pada amalnya Kalau amal bagus ya Mungkar nakirnya juga Bagus Tampilannya Tapi kalau amalnya jelek ya Mungkar nakir sudah sangat mengerikan Ketika itu Dia sudah tidak bisa lagi beramal Jadi Sudah putus Seluruh amalnya Sudah tidak bisa apa-apa lagi Hanya bisa menunggu Seperti tadi ya Kalau yang hidup ini Masih mau ngirim Menunggu kiriman Tapi sudah tidak bisa Beramal sendiri Itu sebabnya kita ini Diajari oleh Guru-guru kita Dan dari Nabi Orang yang sudah meninggal itu Seperti orang yang tenggelam Kata Nabi Tidak bisa apa-apa Tidak bisa renang Ada di Air yang dalam Hanya menggapai-gapai Mencari bantuan Nah yang di Apa di samping inilah Atau yang bisa berenang Ada di sekoci Yang bisa nolong dia Yang masih hidup Kalau sudah mati itu Seperti tenggelam itu Tidak bisa apa-apa Jadi Sangat menunggu Bantuan dari Yang masih punya Kemampuan itu Kita masih bisa istighfar Bisa dikir Bisa baca Quran Bisa salat Bisa sodakoh Silahkan itu Dibantukan kepada mereka Itu Dalilnya Tahlilah Jadi kalau sudah mati Layak diru ala amal Maka dia seperti Orang yang sudah Menghadiri hari kiamat Maka diakhiri Atas amalnya itu Dengan kematian Yang telah diajalani Walayak diru Faya kumumu yamul kiamah Alama mata alaih Oleh karenanya Hari kiamat yang dialami Di Barzah namanya Jadi Barzah ini hari Apa namanya Penantian ya Jadi peralihan antara hidup Dan kehidupan kedua nanti Yaitu kehidupan di hari kiamat Itu namanya Barzah Jadi ini mati yang kedua Jadi kondisi Di Barzah itu Tergantung Atau ditentukan Bagaimana Saat dia mati Saat mengakhiri hidup Di dunia ini Itu sebabnya Maka Fatuba Limangkanat Khotimatuhu Bi khairin Sungguh sangat beruntung Beruntung Sekali Orang Jawa Bejo kemayangan Kalau orang itu Akhir hayatnya Dalam kondisi baik Di tempat yang baik Melakukan hal baik Mengucapkan hal baik Karena ini Tidak mudah Tidak bisa Tidak bisa Apa namanya Diusahakan Tetapi Ya bisa diusahakan Tapi tidak bisa Tidak ada kepastian Siapa yang menjamin Kita nanti Mengakhiri nafas Dengan kalimat tauhid Itu kan tidak ada Tidak ada satu pun Yang bisa dijamin Kecuali Allah Hanya Allah yang tahu Nanti kita ini mati Kata Nabi Bi khouli La ilaha illallah Atau yang lain Sebab Kata beliau Mengkana Akhiru Kalamihi Kata Nabi Jelas Kalimah terakhir Yang terucap Itu apa Kalau Akhiru Kalamihi La ilaha illallah Dahwal aljannah Ada harapan Alisurga Asal Akhir kalimahnya Maka Nabi Mengajari kita Minta Minta kepada Allah Karena kita tidak tahu Yang tahu Allah sendiri Kapan nafas kita ini Dihentikan Kapan jantung kita ini Dihentikan Itu hanya Allah yang tahu Bukan karena sehat Karena sakit Karena muda Atau tua Tidak Tidak ada yang tahu Hanya Allah sendiri Maka ajaran Nabi adalah Apa itu Allahumma ca'al Akhiru kalamina Kau la La ilaha illallah Ada lagi Allahumaktin Nabil khair Segala macam Doa-doa Agar kita ini Di akhir nanti Hembusan terakhir Nafas kita itu adalah Kalimatul khair Kalimah yang baik Kita hanya bisa Berusaha Yaitu Membiasakan Tadi itu Jadi kenapa sih Kita ini kok Dibiasakan Tahlilan Paling tidak Kalimah yang sering Keluar dari mulut Ini ya kalimat Toibah itu Kemungkinan Itu kan hanya Kemungkinan ya Apa namanya Probabilitas Harapan kita Kalau toh kita Sebagian besar Umur ini Atau waktu ini Kita pakai untuk itu Sewaktu-waktu Berhenti nafas ini Mudah-mudahan pas Begitu kan gitu Tapi kalau sebagian besar itu Bicara jelek Misalnya Di tempat jelek Melakukan jelek Kemungkinan besar kan Juga itu Wang mati itu Ya dalam 24 jam ini Saja Pagi Siang Sore Malam Ya sudah itu Besok Ya 24 jam lagi Nah Bagaimana kita Menghabiskan Waktu ini Nah kalau sebagian besar Dengan dikir Dengan kalimat Toibah Peluang Ini ilmu Apa Ilmu matematika Ya Teori Kemungkinan Berhentinya Nafas Ketika Baik Karena Peluangnya Lebih besar Tapi kalau sebagian besar Memang jelek Suka Mencelah Suka Menghina orang Ya kira-kira Pas mencelah orang itu Mati Kalau memang Biasanya Apa Sobo masjid Ya kira-kira Sekitar masjid itu Mati Sobo komplek Ya mati di komplek Kan banyak itu Tue-tue Mati di kamar WTS Waliyah Kenapa Memang Sobo nya Di sana Sobo nya Diskotik Ya kira-kira Mati ini Diskotik Waliyah Jadi Kita hanya Bisa berikhtiar Berusaha Dan berdoa Jadi Hanya Allah Yang menentukan Karena itu Kalau Akhir Hayat kita ini Sesuatu yang baik Itulah Yang menentukan Nasib kita Di akhirat nanti Kalau Abu Bakar Al-Wasiti Oh ini Al-Lain Ad-Daulu Salasun Ad-Daul Itu negara Apa namanya Kehidupan Kehidupan kita Itu ada tiga Tiga kehidupan Daulatul hayat Yang pertama Kehidupan Ya sekarang ini Jadi Daulat itu Kekuasaan Atau negara Ketika kita masih hidup Kita punya Kekuasaan Atas diri kita Kita bisa Melakukan apa saja Kan tadi itu Sholat Sedakoh Zikir Silaturrohim Apapun Silahkan Sudah ditunjukkan Sudah Allah Yang ini bagus Yang ini jelek Ini menyelamatkan Kamu Ini mencelakakan Kamu Sudah Diberitahukan itu Inilah Daulah kita Hidup ini Milik kita Terserah Mau kita pakai apa Nah makanya Manfaatkan Yang kedua Daulatul indal mauti Nah itu tadi Kekuasaan ketika mati Nah ini Apakah kita bisa Ketika Mengakhiri Tadi Mengakhiri hidup Tadi itu Dengan baik Yang ketiga Daulatu Yaumil Kiyamah Nah besok Kekuasaan Atau Kehidupan Di hari kiyamah Fama Daulatul Hayat Ada pun Sekarang ini Yang sekarang Kita sedang Jalani Negara Atau kehidupan Dalam kehidupan Sekarang ini Bi'ayya isya Fito'atillah Endaknya Kita gunakan Jadi endaknya Kita hidup Jadi ya isyu Itu artinya Hidup Menjalani Kehidupan ini Bernafas Bergerak Berjalan Tidur Makan Semuanya ini Fito'atillah Endaknya semua itu Dalam rangka Taat kepada Allah Jadi Semua aktivitas Hidup kita ini Pada dasarnya Kan memang Untuk taat Karena kata Allah Saya tidak ciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk ibadah Makan kita itu Ibadah Kalau dilakukan Dengan cara yang benar Kan gitu Apalagi Tidur aja Ibadah Tidur dengan Aktivitas minimal Kalau di ilmu Fisiologi itu kan Metabolisme kita itu Pada kondisi basal Paling minimal Hanya bernafas Dan jantung yang berdenyut Jadi enersinya Paling sedikit Bahkan Kesadaran kita Hilang Kesadaran kita Sangat menurun Sangat rendah Sehingga tidak Menyadari Sesuatu Tapi itu Kata Nabi Bisa menjadi ibadah Tidur yang tidak Melakukan Apa-apa Bahkan Di bawah sadar Itu bisa Bernilai tasbih Bisa Bernilai sholat Kan gitu Kata Nabi Kalau ketika Akhiri Sebelum tidur itu Kita baca tasbih Tidur ya pasti Sudah diam Tasbihnya gak bunyi Tapi dianggap Masih bertasbih itu Sampai bangun Itu kad Nabi Kalau Sebelum tidur Kita baca Quran Meskipun sudah Tidak baca Karena tidur Selama tidur itu Sama dengan Baca Quran Nah itu kan Keuntungan besar Nah tentu Bagi yang Ngerti ya Bagi yang pintar Tapi kalau enggak ya Tidur Ngurungan olahku Selama tidur ya Sama dengan Berlagu Nah maka kita Jangan jadi Orang bodoh ya Menyanyiakan Kesempatan besar Dari Allah Maka Ya isu Fito atillah Hendaknya hidup kita ini Dalam rangka taat Kepada Allah Yang kedua Daulatu indal mauti Tadi Kekuasaan ketika mati Bi'an Tahruja Ruhuhu Ma'asyadati Allah ilah ilah Tadi Jadi sebagaimana kata Nabi Hendaknya ruh Ketika keluar itu Bersama dengan Kalimah syahadah Atau minimal kalimah Tahlil Tadi ya Tauhid La ilah Illallah Itu sebabnya Di antara syariat Yang diajarkan Nabi Kalau ada orang Sedang Sakortil maut Itu kan kita Dianjurkan Mentalkin Namanya ya Bisikkan itu Ketika sudah Kelihatan Nafasnya kok berat Sudah ketip-ketip Misalnya itu Nah itu Sedang dalam Kondisi Sakortil maut Lakinu Kata Nabi Bisikkan Tuntunlah Jadi Talkin itu Menuntun Membimbing Dengan cara Dibisikkan Di telinga Itu Tidak selalu Bisa Meskipun Dibisikkan Di telinga Kadang-kadang Tidak dengar Kena Akhirat itu Tidak mudah Katanya Saya belum pernah Juga Katanya Begitu Kata Nabi Itu berat Dulu sudah Pernah ada Seperti apa Dihimpit Langit Seperti Mikul Gunung Apalau Pokoknya Berat Sehingga Meskipun Ditalkin Belum tentu Bisa Nah Maka tadi Mumpung Sekarang ini Jadi Daulatul Hayat Inilah Yang harus Kita Maksimalkan Tadi Apa sih Yang biasa Kita ucap Ketika masih hidup Tidak sehat Seperti ini Kalau kita Terbiasa dengan Tahlil Tahmid Tasbih Insya Allah Ditalkin pun Cepat nyambung Kan gitu Itu kan teori Fisiologi Otak kita ini Sistem Saraf pusat Kita itu kan Punya Memori Punya Apa namanya Rekaman Ya bahasa kita Kalau yang kita Rekam itu Kalimat Toibah Ketika ada Sesuatu Itu kan cepat Seperti tadi Divaksin Itu kan dikasih Memori Sistem kekebalan Kita itu Kita ditantang Namanya Diceling Dengan satu Antigen Tapi lemah Sehingga bisa Dikalahkan oleh Sistem kekebalan Kita Karena saya dosen Jadi agak tahu Sistem sel Darah putih Kita itu Khususnya Namanya Immune Adaptive Sel T Sel T Sama Sel B Sel T Ini nanti Bisa punya Memori Kalau sel B Itu yang Menghasilkan Antibody Itu nanti Kalau ada Antigen Dengan Jenis Atau Bentuk Atau Sandi Namanya Kode protein Tertentu Dia sudah punya Reseptornya Sudah punya Pasangannya Sehingga nanti Ditangkap oleh Sistem darah putih Kita itu Nah itu Secara Fisiologi Kalau ada Satu tantangan Kita segera Memproduksi Sistem imun Yang cocok Dengan Antigen itu Itu namanya Vaksin Nah ini nanti Punya Sistem memori Namanya Punya ingatan Sehingga Kalau ada Tantangan kedua Ada infeksi Dengan Jenis protein Yang sama Protein namanya Antigen itu Maka kita sudah punya Itu Lebih cepat Diatasi Tidak akan Muncul gejala Itu sistem Vaksinasi Nah otak kita Juga begitu Punya ingatan Apa sih yang sering Dibaca Yang sering kita Ucap Oh kalimat Tahlil Oh kalimat Tasbih Nah begitu Ditalkin oleh Keluarga Ketika Sekarat Insya Allah itu Masih ada Koneknya Oh iya Kalimat itu Otak kita itu Kan miliaran Ada yang menyebut Kira-kira 100 miliar Sel Di otak kita itu Itu masing-masing Dengan Fungsi-fungsi tertentu Termasuk Fungsi memori Ada di sana Nah itu makanya Ini kalau kita Kaji ya secara Fisiologi Seperti itu Jadi Urayan ini Kenapa Daulatul Hayat Penting Kita isi dengan Ini tadi Dengan To'atillah Supaya kita Punya memori Yang bagus Sehingga ketika Akhir nanti Ketika ada Yang mentalkin Kita Kita itu punya Apa tadi Memori yang Konek Yang sambung Dengan Talkin itu Tapi kalau jarang Ya Kira-kira asing Ya Apa ini Kan gitu Gak tahu Guru mu aku Gak tahu Mengucapkan itu Kan gitu Gak tahu Melok tahlil Jadi sulit Gak ada Memorinya Di otak itu Jadi Ini menarik Ya Abu Bakar Al-Wasiti Jadi kalau Di akhir hayat Tendaknya Mengucap dengan Kalimah Yang ketika Kekuasaan Atau kerajaan Di hari kiamat itu Ketika Manusia itu Keluar dari Kuburnya Namanya Yang mulbaas Atau yang mulkiamah Dibangkitkan lagi Dulu sudah dibahas Ada tiupan Trompet oleh Israfil Maka ruh Akan kembali Ke jasad Masing-masing Dan hidup lagi Itu yang mulkiamah Jadi kiamat Ini juga Bangun Atau bangkit Kiam itu kan Berdiri Jadi hidup lagi Ya Tihil Bashir Biljanah Nah ketika itu Tentu Kalau kita bisa Memiliki Atau menguasai Daulah Kiamah Maka nanti Kita menempat Al-Bashir Kegembiraan Biljanah Berupa surga Artinya apa Dimulai dari Daulah yang pertama ini Jadi daulah Al-Hayat sekarang ini Kita Tidak mungkin Ketika mati Nanti tadi itu ya Bisa menguasainya Kalau selama hidup Tidak pernah itu Lebih-lebih Di akhirat nanti Tidak mungkin Kita dapat Kegembiraan Kalau di dunia Tidak Punya memori Itu tadi Tidak punya memori Berupa ketaatan Maka Daulah Alhamdulillah 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 Seh Yahya bin Mu'ad Al-Razi Ini Al-Razi Itu ada dua Kalau Seh Yahya ini Seorang Sufi Atau seorang Ulama Kalau yang satunya lagi Muhammad bin Zakari Ya Al-Razi Itu dokter Saya pakai namanya Di pesantrenya Mahasiswa Saya di Al-Razi Gurunya Ibn Husina Itu Al-Razi Tapi bukan Al-Razi yang ini Jadi Al-Razi Itu nama Marga Atau nama Kawasan Nah Seh Yahya bin Mu'ad Dalam majlisnya Seperti ini Majlis apa Begitu Pengajian Beliau membaca Yauma Nahsyurul muttaqin Ilarrohmani Wafda Wanasukul Mujrimin Ila jahannama Wirda Surat Maryam Ayat 85 86 Hari kiamat itu Nahsyurul muttaqin Akan di Khasyarat itu Dikumpulkan Digiring atau Dikumpulkan Orang-orang yang bertakwa Ilarrohman Menuju kepada Allah yang Maha Penyayang Jadi Tidak menyebut Ila Allah Tidak menyebut Ila Al-Kohar Tapi Ilarrohman Kan luar biasa ini Kenapa Mereka ini Muttaqin Jadi Allah yang Sangat Sayang Kembali dulu ya Allah yang Nanti mungkin Belum itu Yang Rohmatnya itu Seratus persen Nanti disana Kalau di dunia Hanya satu persen Kan gitu Kata Nabi Jadi Rohmat Allah itu Seratus persen Itu di akhirat Yang satu Dari seratus Itu Diturunkan Di dunia Sekarang ini Mulai Diciptakan Sampai kiamat Itu cukup Dengan satu Rohmat Allah Saja Sedangkan Yang seratus Nanti di Akhirat Makanya Lalu Orang-orang Yang muttaqin Besok Akan dikumpulkan Dibawa Kepada Allah yang Maha Sayang Yang Maha Cinta Kepada Hambanya Wafdan Nah ini Wafdan itu Sebagai Wafdan itu Duta Atau utusan Atau apa Namanya Diplomatik Kita Kalau Perwakilan Negara Itu kan Orang yang Diberi Keistimewaan Itu Mobilnya Saja Nomornya Khusus Namanya Cidi Korps Diplomatik Ini Bebas Aturan Tidak Bebas Tapi Prioritas Lebih dari Ambulan Mobil Diplomat Itu Dikawal Atau tidak Itu Siapun Yang Lihat Kalau Ada Mobil Plat Nomornya CD Itu Harus Diberi Prioritas Karena Ini Duta Negara Dihormati Nah Orang-orang Mutakin Besok Seperti itu Seperti Diplomat Diplomat Airubanan Besok Diberi Kendaraan Kendaraan Yang Dikawal Kalau Sekarang Kalau Kehidupan Istimewa Ini Jadi Tidak Sembarangan Jadi Ketika Orang Di sana Dikata Nabi Tidak Pakai Pakaian Telanjang Gulat Tidak 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 Sandal Kepanasan Tidak Tidak Makan Orang-orang Ini Justru Dapat Fasilitas Ada Kendaraannya Ruban Naik Kendaraan Itu Almut Tak'in Sebaliknya Nasukul Mujrimi Nah Kalau Orang-orang Yang Durhaka Almut Jrimi Itu Banyak Melakukan Dusab Zahar Durhaka Ahli Maksiat Bahkan Sering Meninggalkan Ketaatan Atau Sholat Itu Nasuku Itu Digiring Kalau Nasuku Itu Dari Belakang Ditendangi Dari Belakang Kemana Ila Jahannama Menuju Jahannam Wirdan Dalam Kondisi Kehausan Kepanasan Ini Musyatun Utoshan Musyatan Utoshan Jadi Tidak Punya Kendaraan Tadi kan Rubanan Ada Kendaraannya Jadi Rokibah Itu Naik Kendaraan Tapi Tidak Musyat Jalan Kaki Ya Tidak Hanya Jalan Mungkin Tersiok Siok Juga Ditendangi Bahkan Utoshan Kehausan Karena Kepanasan Disana Nanti Itu Kalau Orang Orang Mujrim Jadi Beda Di Tempat Yang Sama Di Mahsyar Yang Sama Tapi Fasilitasnya Beda Kalau Mudakin Ada Kendaraan Mewah Ada Pengawalan Ada Penjagaan Menuju Tempat Yang Penuh Cinta Penuh Kasih Sayang Ar-Rahman Tapi Kalau Mujrim Sudah Telah Yang Bulat Kepanasan Ditendangi Kehausan Nah Itu Ini kata Allah ya Surat Mariam Ayat 85 86 Fakola Maka Saya Yahya Bin Muad Kemudian Mengatakan Setelah Baca Dua Ayat Ayuh Ayuh Yuhannas Mahla Mahla Sedara Sedara Pengajiannya Itu ya Mahla Mahla Itu Sebentar Tenang Tenang Godan Tuh Syaruna Ilal Mowkifi Hashron Hashro Besuk Besuk Ketika Kiamat Itu Maksudnya Kalian Semua Ini Akan Digiring Dikumpulkan Ilal Mowkif Ke Satu Tempat Tempat Kita Untuk Tinggal Itu Hashron Hashron Bergolongan Berkelompok Kelompok Itu Hashron Jadi Hashro Berkumpul Golongannya Siapa Ini Jamaah Sabidillah Mudah-mudahan Kita Mesok Kumpul Guru-guru Kita Yang Mendirikan Ini Dulu Atau Kalau Ikut Ini Seh Nasr Bin Muhammad Dan Guru-gurunya Yang Sambung Kepada Kita Siapa Golongan Kita Terkentung Dengan Siapa Sekarang Kita Di Dunia Ini Berkumpul Kan Itu Kata Zahiyah Walu Watu Kifuna Baina Dailah Fardan Farda Setelah Digiring Memang Bersama-sama Sesuai Kelompoknya Tapi Ketika Dihadapkan Diadili Apa Namanya Dihisab Di Dihadapan Allah Sendiri-sendiri Masing-masing Seperti Kemarin Itu Bahkan Nabi Saja Nggak Berani Ngurusi Anaknya Nabi Ibrahim Lupa Sama Ismail Sama Ishaq Yang Anaknya Itu Karena Beliau Saya Sibuk Sibuk Dengan Nasib Sibuk Nabi Adam Sibuk Dengan Dirinya Nabi Nuh Nabi Ibrahim Musa Sampai Isa Nggak Berani Hanya Nabi Muhammad Yang Masih Ngurusi Kita Ngurusi Manusia Jadi Bab Syafaat Jadi nanti Dihadapkan Fardan Sendiri-sendiri Memang Digiringnya Sama-sama Kita Banyak Kelompok Tapi Kita Dihisab Sendiri-sendiri Syukur Kalau Tidak Dihisab Tentunya Yang 70 ribu Kemarin Kita Nabi Itu Dikalikan 70 ribu Jadi 4,9 Milyar Tidak Dihisab Langsung Sudah Yuhsyaruna Tadi Ilal Ilal Rahmani Wafda Langsung Menuju Kasih Sayang Allah Kesurga Tapi Kalau Sampai Tukifuna Dihadapkan Maka Satu-satu Nanti Kamu Akan Ditanya Atas Apa Yang Sudah Kamu Lakukan Huruf Demi Huruf Bukan Hanya Kalimah Tiap Huruf Itu Didetail Dirinci Kamu Dulu Hidup Berapa Tahun Makan Apa Saja Dari Mana Dipakai Apa Langsung Detail Sekali Harfan Harfa Jadi Tidak Hanya Yang Kita Lakukan Mungkin Yang Kita Pikirkan Mungkin Yang Terbersih Dalam Hati Setiap Kali Kita Bernafas Itu Isinya Apa Sampai Begitu Ya Kalau Di Dunia Torek Kita Ini Inspirasi Menarik Nafas Dan Mengembuskan Nafas Ini Dipakai Apa Itu Ada Berapa Molekul Oksigen Diberikan Allah Gratis Sehingga Jaringan Dan Sel Tubuh Kita Hidup Kita Kita Itu Kalau Bernafas Secara Normal Ini Sistem Respirasi Itu Kita Normal Namanya Tidal Volume Itu 150 CC Udara Yang Kita Hirup Di Paru Kita Lalu Kita Hembuskan Itu Biasa Tapi Kalau Kita Lebih Dalam Itu Bisa Sampai 450 CC 80% 78% Adalah Oksigen Yang 2% CO2 Yang 20% Itu Nitrogen Gratis Ini Sama Penangisi Nitrogen Mobil Itu Empat Ban Itu 16.000 Padahal Kita Ini Terus Mengurup Nitrogen Berapa Liter Sudah Sejak Lahir Sampai Sekarang Gratis Dari Allah Jadi Nanti Ditanya Itu Eh Sekian Volumen Nitrogen Kamu Hidup Pakai Apa Itu Pakai Maksiat Apa Pakai Taat Itu Harfan Harfa Itu Seperti Itu Kira Kira Kalau Dititilkan Itu Lalu Nah Kalau Orang Orang Yang Dicintai Allah Para Kekasih Allah Tadi Al-Muttaqin Mereka Yuk Nah Ini Bedanya Kalau Jelek Yusaku Tadi Dikiring Kalau Ini Yuko Itu Dituntun Jadi Ada Pengawalnya Di depan Itu Siapa Ya Para Malaikat Atau Amal-amalnya Tadi Itu Jadi Orang-orang Mu'min Orang-orang Muttagin Di sana Nanti Kata Nabi Apa Itu Yang Biasa Wudhu Wajahnya Itu Bersinar Cerah Tangannya Kakinya Itu Bercahaya Sehingga Terang Tahu Jalannya Itu Menuju Kesana Itu Namanya Yukodu Dituntun Diarahkan Dibimbing Sini Jalannya Sehingga Nggak mungkin Keliru Sudah Sudah Jelas Tujuannya Tapi Orang-orang Yang Beriman Yang Tidak Bertaqwa Tadi Tidak Biasa Wudhu Gelap Kan Gitu Kata Disirat Bakor Jadi Orang-orang Munafik Itu Ketika Mereka Gelap Mereka Hanya Diam Saja Tidak Berani Jalan Tahu-tahu Ditendangi Dari Belakang Di depan Tahu Apa-apa Dari Belakang Ditendangi Yaitu Kalau Mujrimin Maka Ini gambaran Dari saya Nanti Orang-orang Yang Dikasih Allah Dituntun Menuju Rohman Menuju Kasih Sayang Allah Wafdan Wafda Tadi Punya Kendaraan Kendaraan Rukbanan Ada Ada yang Memimpin Ada yang Mengawal Dan Bahkan Dia di Atas Kendaraan Waya Ridul Asuna Ila Adabilah Wirdan Wirda Ini Penjelasan Tadi Ayat Itu Nah Yaridu Ata Akan Sampai Yaredu Akan Sampai Ata Mencapai Orang-orang Yang Ahli Maksiat Ila Adabilah Mereka Nanti Akan Sampai Justru Di Adab Allah Wirdan Wirda Dalam Kondisi Kehausan Dan Kepanasan Wirda Wahid Wahid Huluna Jahannama Hizban Hizba Sama Nanti Masuknya Di Jahannama Hizban Bergolongan Berkelompok Kelompok Koruptor Kelompok Pemalsu Kelompok Rasan Rasan Kelompok Huak Itu ada Sendiri-sendiri Kelompoknya Masuknya Sama-sama Ditendangi Sama Zabaniy Waliyadubillah Jadi Hizban Hizba Jadi Hizbun Itu Golongan Makanya Ada Hizbullah Itu Golongan Allah Dulu Kan Pasukan Sabilillah Sama Hizbullah Yang Dipimpin Bahaya Masyukur Jadi Sabil Hizbullah Di Singosar Itu Masjidnya Itu Monumen Monumen Para Ulama Dulu Memperjuangkan Negara Ini Jadi Negara Ini Bukan Oleh Orang Sembarangan Oleh Tirakatnya Para Ulama Sekarang Ada Orang Baru-baru Pengen Bikin Negara Sendirah Merubah Rupa Negara Ini Dia Urun Apa Mendirikan Negara Ini Dulu Sudah Merdeka Baru Datang Jadi Makanya Kalau Para Ulama Pertangan Betul NKRI Harga Mati Ada Dasarnya Jelas Ada Kita Disini Karena Berjuangnya Para Ulama Secara Fisik Dan Spirit Tidak Fisik Tapi Spiritualnya Juga Itu Maka Negara Kita Ini Bukan Sekedar Negara Karena Kepentingan Tapi Ada Dasar Dasar Riyadh Coba Pembukaan Undang Sekarang Di Youtube Alina Ketiga Itu Kan Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Ini Kan Kalau Bukan Seorang Ulama Tidak Akan Merumuskan Kata Kata Itu Mbak Yewakid Dasim Itu Dari Mbak Dasim Asyari Sendiri Dihilangkannya Kata Dari Piagam Jakarta Itu Hasil Istihrum Mbak Dasim Asyari Karena Tidak Selesai Kalau Tidak Begitu Kan Gerbung Karena Sudah Tidak Bisa Membuat Keputusan Seperti Kepula Ketua PPKI Persiapan Itu Tidak Bisa Akhirnya Mbak Yewakid Suruh Konsul Ke Mbak Asyari Bagaimana Dasar Negara Ini Tidak Sembarang Dasar Negara Riyadh Dulu Kuasa Istihoro Solat Hajat Baru Pada Keputusan Ketuhanan Yang Maesat Tidak Tidak Usah Pake Kewajiban Melaksanakan Saya Itu Sudah Urusan Individu Sudah Urusan Iman Bukan Urusan Negara Jadi Cerdasnya Ulama Dulu Seperti Itu Jadi Kalau Ada Sekarang Orang Masih Ngung Itu Sebenarnya Lebih 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 Bodoh Dibanding Kecermatan Para Ulama Dulu Jadi Tidak Usah Terpengaruh Orang Ingin Bikin Bikin Negara Model Lain Indonesia Ini Kalau Dulu Mbah Yahya Ahmad Siti Kan Sudah Final Isla Beliau Final Sudah Karena Bukan semata-mata Ikhtiar-ikhtiar Fisik Bukan semata-mata Logika Rasional Atau Apa namanya Diplomasi Diplomasi Antara negara Bukan Tapi Ini Ada Riyadh Ada Tirakat Kalau Orang Jawa Ada Aktivitas Aktivitas Ibadah Yang Mendasari Pasti Tidak Mudah Atau Bahkan Tidak Mungkin Orang Merubah Karena Minta Negara Ini Minta Dijaganya Kepada Allah Bukan Kepada Siapa-siapa Jadi Itu Alur Berfikir Para Ulama Dulu Seperti Itu Lalu Jadi Al-Asun Habis Yang terakhir Wakulluhada Iza Dukatil Ardu Dakantaka Semua Tadi Itu Di Surat Apa Ini Al-Fajr Apabila Dukat Berguncang Apal Ardu Bumi Ini Dakantaka Dengan Guncangan Jadi Hari Kiamat Itu Tuhan Nanti Nanti Akan Datang Dan Malaikat Akan Berbaris Baris Seperti Kemarin Di Mahsyar Itu Orang-orang Yang Al-Asuna Tadi Yang Ahli Maksiat Didatangkan Dijahnam Dengan Penuh Kesialan Jadi Wail Itu Sial Celaka Dengan Penuh Celaka Jadi Ini Saya Yahya Bin Muad Ar-Razi Menceritakan Tentang Dua Ayat Di Surat Mariam Situasi Dari Kiamat Nanti Kuncinya Ada Di Kehidupan Sekarang Ini Tadi Mudah-mudahan Kita Bisa Mengambil Hikmah Sehingga Kita Bisa Mengisi Hidup Sekarang Ini Daulatul Hayat Dengan Sungguh Taat Kepada Allah Sehingga Daulah Al-Maut Nanti Kita Mengakhiri Dengan Kalimat Tauhid Daulatul Akhirah Mudah-mudahan Juga Kita Mendapat Bashir Berupa Al-Jannah Amin Ya Rabbal Al-Alamin Astagfirullah Rabbal Baru Ya Astagfirullah Min Al-Khutu Ya Rabbi Zidni Ilman Al-Nafi'ah Wawafiqni Amalan Soliham Makbulah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilaik Al-Nafi'ah Ilaik